Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan Sehingga dapat bertemu di kelas virtual Hari ini kita akan belajar tentang materi Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, bagian 1 Sebelum memulai pembelajaran, persiapkan bukumu untuk mencatat Jadi, kalian harus mencatat semua informasi yang ada di dalam video berikut Materi pembelajaran kita ada 3 3, yang pertama yaitu dongeng Yang kedua adalah manfaat tumbuhan Yang ketiga yaitu penjumlahan komutatif Penjumlahan komutatif? Apa itu penjumlahan komutatif? Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama Dongeng Apa itu dongeng? Kalian pernah mendengar dongeng? Oke, kalau pernah mendengar dongeng, kita akan belajar dongeng itu apa sih? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi Dan bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan Jadi dongeng itu adalah cerita khayalan Yang tidak benar-benar terjadi Tetapi memiliki atau bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan Di sini Pak Asakan menceritakan satu dongeng Yang berjudul pohon apel yang tulus Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu Dia sangat menyayangi pohon itu Pohon itu juga senang bersamanya Kalian lihat gambar di atas Itu ada anak laki-laki yang senang sekali bermain di bawah pohon apel Waktu berlalu, anak laki-laki itu tubuh dewasa Suatu hari, ia datang kembali Pohon apel itu menyambutnya dengan gembira Ayo, bermainlah bersamaku Begitu kata apel Kata pohon apel Ah, aku tidak punya waktu untuk bermain Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal Bisakah kau membantuku? Kemudian pohon apel menjawab Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku Untuk membangun rumahmu Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon Dan pergi dengan riang Pohon apel itu senang sekali melihat temannya bahagia Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu Pohon apel merasa sedih dan kesepian Akhirnya laki-laki itu kembali lagi Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua Aku sudah tidak bisa memberikanmu apa-apa Kata pohon apel Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat beristirahat Jawab laki-laki itu Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat Duduklah disini bersamaku dan istirahatlah Kata pohon apel Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa Pohon apel pun menangis bahagia Akhirnya mereka pun kembali bersama lagi Nilai apa yang bisa diteladani dari cerita dongeng tersebut Kira-kira dari dongeng tersebut apa yang bisa kita petik Oke, nilai yang bisa diambil yaitu Berbuat baiklah kepada semua orang tanpa mengharapkan kebaikan dari orang lain Dongeng yang kedua Yaitu pengembara dan sebuah pohon Karangan Aesok Dua orang pengendara berjalan Di sepanjang jalan berdebu dan tandus Di hari yang sangat panas Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari Di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat Saat beristirahat Mereka melihat ke atas pohon Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya Betapa tidak bergunanya pohon besar ini Pohon ini tidak memiliki buah Sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali Oke, kita lihat gambar di atas Itu adalah dua orang mengendara dan sedang berteduh di bawah pohon yang besar Kemudian pohon yang besar tadi berkata Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih Pohon itu berkata lagi Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku Kamu menikmati teduhnya Perlindungan cabang dan daun-daunku Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali Kira-kira pohon besarnya marah tidak jika dikatakan Pohon tersebut tidak berguna Tentu marah sekali Kemudian nilai apa yang bisa diteladani dari cerita dongeng tersebut Kira-kira nilai cerita nilainya apa ya Nilai yang bisa kita petik dan kita teladani Nilai yang bisa diambil yaitu selalu bersyukur Ingat, selalu bersyukur dalam situasi apapun Kemudian yang berikutnya yaitu arti ucapan terima kasih Di sini siapa yang tidak pernah mengucapkan terima kasih Siapa yuk Oke Kita simak percakapan berikut ini Benny tanya kepada ayahnya Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih Kemudian ayah Benny berkata Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur Kemudian Benny mengatakan Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur? Ada dong Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati Kebalikannya Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong Kemudian Benny bertanya lagi Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kemudian ayah menjelaskan Iya kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan Maka kita merawat tumbuhan dengan baik Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan Jadi yang masih sering metik daun sembarangan dan bunga sembarangan Jangan diulangi lagi Karena dengan cara kita tidak memetik bunga dan daun secara sembarangan Kita telah berterima kasih kepada tumbuhan Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny Kemudian ayah menjelaskan Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan Kita memberi makan dan minum hewan-hewan tersebut Kita tidak menyiksanya Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur Kemudian berikutnya Kita akan belajar tentang manfaat tanaman Kira-kira manfaat tanaman itu apa ya? Apa saja manfaatnya? Ternyata manfaat tanaman itu ada tiga Yang pertama sebagai sumber oksigen Jadi tanaman atau tumbuhan itu menghasilkan oksigen Sebagai apa? Sesuatu yang kita butuhkan Sesuatu yang dibutuhkan manusia Untuk bernafas Kemudian yang kedua yaitu sumber makanan Tumbuhan itu juga bisa digunakan sebagai sumber makanan Jadi bagi anak-anak yang belum atau sama sekali Tidak menyukai sayur Mulai sekarang Ayo kita makan sayur untuk kesehatan kita Dan itu adalah salah satu manfaat tumbuhan Sumber makanan Dan yang ketiga yaitu Bahan obat-obatan Jadi tanaman atau tumbuhan itu bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan Contohnya Cahe, kunyit, lidah buaya, kumis kucing Dan masih banyak lagi Kemudian yang berikutnya Kita akan belajar tentang penjumlahan komutatif Apa itu penjumlahan komutatif? Oke, kita akan pelajari bersama-sama Penjumlahan komutatif Sifat komutatif atau pertukaran Yang dimaksud adalah Jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya Maka hasil penjumlahannya tetap sama Jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya Maka hasil penjumlahannya tetap sama Oke, mari kita simak video berikut Nah, hari ini Kita akan Belajar tentang Penjumlahan Komutatif Oke, contoh soal yang pertama Di sini bahasa mempunyai angka 382 Ditambah 260 Sama dengan 260 ditambah titik-titik-titik Nah, kira-kira berapa angka yang tepat untuk mengisi Kekosongan Penjumlahan komutatif Yaitu Penjumlahan yang angka Yang dijumlahkan dibalik urutannya Maka hasil penjumlahannya tetap sama Jadi Hanya bertukar posisi saja Ini posisinya ada di belakang Kemudian ketika dipindah ke sini Posisinya dia menjadi Di depan Kalau ini Posisinya di depan Jadi Pindah posisi ke Iya, ke belakang Jadi di sini angkanya berapa 382 Betul sekali Coba sekali lagi Soal yang kedua Di sini Pak Asam punya angka 240 Ditambah 160 Sama dengan Nah, seperti ini 240 tadi Letaknya di depan Kemudian Kemudian Karena penjumlahan komutatif Dia letaknya menjadi Di belakang Kemudian Yang ini Ini Angka berapa? Betul sekali 160 160 nya Posisinya sekarang Di sini Sekarang kita cek ya Yang nomor 1 382 Ditambah 260 Kita jumlahkan Kita jumlahkan 2 nya turun 8 ditambah 6 Berapa? 14 Jumlah 1 4 642 Sekarang Ini tadi hasilnya yang ini ya Sekarang kita lihat hasil yang ini 260 Ditambah 382 Tambah 0 tambah 2 2 6 tambah 8 14 1 642 Apakah sama? Ya Sama Hasilnya Oke Begitu pula juga ini 240 ditambah 60 Kita cek lagi 240 Ditambah 160 0 Tetap 0 4 tambah 6 0 10 51 1 tambah 2 3 tambah 1 4 400 Hasil yang sebelah sini tadi 400 Kita cek hasil yang sebelah sini 160 Ditambah 240 0 tambah 0 0 6 tambah 4 10 Tulis 0 Ini pun 1 1 tambah 1 2 2 tambah 2 4 Wow Ternyata hasilnya Sama Nah Jadi seperti ini Penjumlahan Komutatif Terima kasih Baiklah kita telah Sampai di Bang hujung video Terima kasih sudah Menyaksikan dan Mencatat semua Informasi yang ada Di video berikut Jangan lupa Untuk setelah ini Ada tugas Mengerjakan Kuis evaluasi Jika masih Bingung Atau kurang jelas Silahkan Tumbuhi Pak Asah Melalui Whatsapp Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa